Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para pejuang SPMPTN tahun 2021 Teman-teman sekalian, pendaftaran tanggal 1 April ini sudah ditutup dan teman-teman sudah menentukan pilihan Sekarang saatnya kita fokus untuk persiapan dan salah satu modal yang harus kita ketahui adalah berapa peluang lolos kita yang itu nanti akan menentukan seberapa usaha yang harus kita siapkan untuk meraih skor yang dibutuhkan supaya kita benar-benar menjadi salah satu bagian dari peserta SPMPTN yang lolos di tahun 2021 Nah, kabar gembiranya khusus di Universitas Brawijaya nanti akan saya sampaikan ya peluang lolos untuk masing-masing prodi di Saintex SPMPTN tahun ini itu kuotanya terbesar ya untuk Brawijaya Jadi akan ada 7.000 mahasiswa yang akan diterima di jalur SPMPTN Ini tentunya peluang besar karena kemarin di jalur undangan itu hanya 4.446 Nah, di jalur tulis ini Brawijaya membuat atau itu membuat kebijakan dengan menerima 7.000 Teman-teman semangat Ini peluang cukup besar Tinggal teman-teman nanti fokus dan persiapan optimal Insya Allah teman-teman bisa lolos Nah, untuk itu mari kita buka bersama Berapa sih peluang lolos jurusan yang sudah saya pilih Ya, saya mulai dari yang paling kecil peluangnya sampai nanti yang paling besar keluarnya Nah, ini adalah 5 prodi dengan kemarin ya Ini saya bacakan aja Yang pertama kedokteran itu kuotanya 100 Tahun ini kayaknya mirip ya Tahun lalu pendaftarnya itu 2.847 Secara peluang berarti 1 anak atau 1 kursi itu diperbutkan oleh 28 peserta Nah, ini kalau dari data ini dia paling tinggi ya Artinya paling ketat, paling besar persaingannya Jadi kalau kalian sudah memilih FK, Rawi Jaya, UB Maka kalian harus siap-siap mengarahkan 28 peserta yang lain Skor kalian harus lebih tinggi daripada minimal 28 peserta yang lain Oke, yang kedua formasi ya Kuotanya 48, pendaftar tahun lalu 1.222 Ini ambil mirip dengan FK, ada 1 kursi diperbutkan oleh 25 peserta Artinya kalian harus bisa mengarahkan 25 peserta yang lain Yang ketiga adalah teknologi informatika Kuotanya tahun lalu 96, yang pendaftar 1.968 Nah, ini peluangnya adalah 1 dibanding 21 Artinya 1 peserta akan mengarahkan 21 peserta yang lain Kemudian ilmu gizi, kuotanya 64, pendaftar 1.263 Maka ini kuota atau peluangnya adalah 1 melawan 20 Artinya 1 peserta harus mengarahkan 20 peserta yang lain Nomor ini dokter gigi, kuotanya 56, pendaftar 1.087 Ini berarti kan 1 kursi diperbutkan oleh minimal 19 peserta Atau kalian harus mengarahkan 19 peserta yang lain Dari data ini kalian harus bisa mengukur atau menyiapkan ya Modal-modal persiapan masih ada waktu sekitar 10 hari sampai 12 hari ya Masanya saya harus mendapatkan skor yang paling tidak bisa mengungguli minimal Angka-angka ini ya Supaya kalian benar-benar menjadi bagian dari mahasiswa, mahasiswa barijaya di jurusan yang kalian inginkan Next Nah, kemudian di jurusan atau di prodi berikutnya ya Ini adalah sistem informasi ya Kuotanya 80, pendaftar 1.538 Peluangnya 1 banding 19 Satu anak harus mengalahkan 19 peserta yang lain Dan teknik sipil, kuotanya 68, pendaftar 1.272 Peluangnya 1 peserta harus mengalahkan 19 peserta yang lain Kemudian tanda industri, kuotanya 80, pendaftar 1.485 Peluangnya 1 peserta harus mengalahkan 19 peserta yang lain Hampir-mirip ya Ini juga mirip-mirip Kehutanan, kuotanya 36, pendaftar 6.94 1 peserta harus mengalahkan 18 peserta yang lain Kemudian ilmu aktuari ya Ini aktuari ya sebenarnya Tapi kalau menurut data ini benar ya 40 kuotanya yang daftar 701 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 18 peserta yang lain Next Untuk berikutnya ya Arsitektur UB Kuotanya 68, pendaftarannya sangat banyak 1101 Peluangnya 1 peserta harus mengalahkan 16 peserta yang lain Atau 1 kursi diperbutkan oleh minimal 16 peserta Kemudian perjanjian wilayah kota Kuotanya 08, pendaftarannya 1027 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 15 peserta yang lain Kemudian keperawatan, kuotanya 80, pendaftarannya 1127 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 14 peserta yang lain Yang ke-14 teknik mesin, kuotanya 80, pendaftarannya 1015 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 13 peserta yang lain Teknik komputer, kuotanya 64, pendaftarannya 767 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 12 peserta yang lain Luar biasa ini ya Tingkat persaingan produk-produk di UB Next, di nomor 16 Teknologi pangan, kuotanya 76, pendaftarannya 870 Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan 11 peserta yang lain Kemudian teknologi informasi Kuotanya 64, pendaftarannya 725 Peluangnya 1 peserta mengalahkan 11 Sama ya, kemudian teknologi lingkungan Teknik elektro Kemudian statistika Ini juga hampir mirip Peluangnya adalah 1 peserta harus mengalahkan Antara kalau teknik lingkungannya adalah 11 peserta Teknik elektro juga 11 peserta Setelah statistika, 1 peserta harus mengalahkan 10 peserta yang lain Artinya ini masih berdekatan, masih sangat mirip datanya Artinya 1 kursi itu diperlukan oleh minimal 11 atau 10 peserta Dan kalian harus punya skor, yang skor kalian itu mengungguli 11 peserta yang lain Next Oke, di nomor 12 itu ada kebidanan Kuotanya 44, pendaftarannya 49 Peluangnya adalah 1 peserta mengalahkan 10 peserta yang lain Kemudian bioteknologi, kuotanya 56 Pendaftarannya 429 Atau peluangnya 1 banding 8 1 peserta mengalahkan 10 peserta yang lain Kemudian teknik kimia, kuotanya 58 Pendaftarannya 426 Peluangnya 1 banding 7 Kemudian pendidikan dokter hewan Kuotanya 86 Pendaftarannya 617 Peluangnya adalah 1 banding 7 Atau 1 peserta harus mengalahkan 7 peserta yang lain Nanti semakin ke bawah ya Ini peluangnya semakin tinggi Artinya tingkat persaingannya semakin rendah Jumlah peserta yang harus dikalahkan juga semakin kecil Sehingga itu menunjukkan peluangnya semakin tinggi Next, ini agrobisnis ya Nomor 26 agrobisnis Kuotanya 188 Pendaftarannya 1229 Peluangnya 1 banding 7 Kemudian ada teknik geofisika Teknik industri pertanian Matematika, teknik pengairan Ini peluangnya bersama ya 1 banding 6 Semua artinya 1 kursi diperbutkan oleh minimal 6 peserta Dan 1 peserta menurutkan 6 peserta yang lain Ini peluangnya juga lumayan tinggi Jadi teman-teman sudah memilih ini Maka paling tidak skor teman-teman harus disiapkan Bisa mengundi kriteria ini Apalagi tidak mengungguli minimal 6 peserta yang lainnya Next, ke prodi berikutnya Nomor 31 adalah teknologi pertanian dan biosistem Itu kuotanya 52 Pendaftarannya 267 Peluangnya 1 banding 6 Dan ilmu kelautan Kuota 64 Pendaftar 347 Peluangnya 1 banding 5 Sama dengan manajemen sumber daya perairan Sama prodi biologi Ini peluangnya 1 banding 5 Atau 1 kursi diperbutkan minimal 5 peserta Atau 1 peserta paling tidak harus mengalahkan 5 peserta yang lain Kemudian agrobisnis perikanan Ini 1 banding 4 Dengan kuota 64 Pendaftarnya 284 Sehingga teman-teman harus mengalahkan 1 banding 4 Atau 1 kursi diperbutkan oleh minimal 4 peserta Ini untuk kluster nomor 7 Next Nah ini Semakin ke bawah Peluangnya semakin besar teman-teman Jadi kalau sudah memilih Prodi ini Berarti teman-teman punya kars yang besar untuk bisa diterima Nomor 36 ini Pemanfaatan sumber daya perikanan Kuotanya 64 Pendaftarnya cuma 248 Sehingga peluangnya 1 banding 4 Atau 1 peserta minimal mengalahkan 4 peserta Kemudian ada teknologi hasil perikanan Sama 1 banding 4 Peluangnya Agro-ekoteknologi Tapi yang di kampus kediri Sama peluangnya 1 banding 4 Artinya 1 kursi diperbutkan oleh minimal 4 peserta Kemudian ada agrobisnis Tapi yang di kampus kediri juga Kuota 50 Pendaftarnya cuma 188 Sehingga 1 kursi diperbutkan oleh 4 anak Dan ada teknologi bioproses Kuotanya 40 Pendaftarnya 136 Sehingga peluangnya Cukup besar ya 1 banding 3 Artinya 1 peserta minimal mengalahkan 3 peserta yang lain Ini lumayan ini Bisa berpeluang tinggi untuk bisa keterima Di klaster yang ke-9 Ini ada pendidikan dan teknologi informasi Kuotanya 32 Pendaftarnya cuma 108 Sehingga peluangnya 1 banding 3 Ini sama-sama ya Fisika Peternakan Sosiologi ekonomi perikanan Tapi yang di kampus kediri ya Juga peluangnya 1 banding 3 Sama Prodikimia Kuotanya 80 Pendaftarnya hanya 210 Sehingga peluangnya juga 1 banding 3 Artinya ini Prodi-prodi ini Teman-teman jika sudah memilih ini Maka paling tidak Satu peserta harus mengenakan 3 peserta yang lain Bandingkan dengan yang tadi FK itu ya Di atas 20 28 Sangat tinggi sekali Kalau ini keketatannya rendah Sehingga pelunya sangat tinggi Next ini di kerompok terakhir Karena di Saintec UB Itu hanya ada 50 prodi tahun ini yang dibuka Nah ini Peternakan Untuk di kampus kediri Ini malah 1 banding 2 Artinya Kuotanya besar Pendaftarnya kecil ya Cuma 119 Sehingga Peluangnya 1 banding 2 Kemudian ada instrumentasi Kuotanya 40 Yang datang 288 Separuhnya Dua kalipatnya Sehingga Peluangnya adalah 1 banding 2 Aquakultur yang di kediri Ini malah Ya hampir keterima semua Hanya 15 anak Yang tidak keterimanya Sehingga peluangnya ada 1 banding 1 Ini sangat Henteng sekali Kemudian ada Agul ekoteknologi Ini malah Jumlah kuota Lebih besar dari jumlah pendaftar Sehingga ini peluangnya Masuk semua ini Bahkan ini kurang Ini mahasiswanya Nah ini Jurusan baru Jurusan grafis Kuotanya 40 Belum ada pendaftar Artinya ini jurusan baru Bisa saja Jurusan baru Atau kredit baru Ini malah Justru Persengnya tinggi Karena dianggapnya Belum ada yang milih Tapi ternyata pemilihan Lumpuh disini Sehingga peluangnya Bisa juga besar Bisa juga kecil Melihat jumlah pendaftar Final nantinya Teman-teman Ini semua data Yang nanti bisa membantu Teman-teman Untuk menyiapkan diri Kira-kira skor berapa Yang harus Saya siapkan Dan kira-kira Saya harus unggul Dari peserta-peserta yang lain itu Sehingga Saya masuk bagian dari Mahasiswa Brawijaya dari SPMPTN tahun 2021 Untuk itu Teman-teman Persiapkan dengan baik Untuk mendapatkan skor tinggi SPMPTN tahun ini Dan nanti di video berikutnya Akan saya coba ulas Bagaimana Tips dan triks Untuk dapat skor tinggi Bagaimana mengerjakan Soal-soal dengan Waktu yang cepat Dengan Waktu yang terbatas Sehingga skor tinggi Terdapat kita Perawal Untuk itu Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan tanda loncengnya Sampai ketemu di video berikutnya Tetap semangat Tetap yakin Insya Allah Kita bisa Rolos di UTBK dan SPMPTN tahun 2021 Sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh